Intro Assalamualaikum Wr. Wb Welcome back to my channel Edukasi Indo Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba memaparkan Cara untuk mencari Sebuah artikel jurnal ilmiah Yang terindek Skopus dengan Cepat, mudah dan tentunya Open Access Saya akan menggunakan Salah satu situs miliknya Elsevier Namanya Science Direct Yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan Dalam pencarian Sumber referensi Skopus Bapak Ibu Bisa menggunakan Shoot Engine Google Chrome, Mozilla Ataupun Microsoft Edge Kebetulan saya disini menggunakan Microsoft Edge untuk pencarian Skopus Langsung saja disini tampilan pertama Ketika sudah masuk di Science Direct adalah seperti ini Ada beberapa menu yang nanti bisa kita gunakan Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa item-item di Science Direct Pertama disini tertulis Shirt for peer review journal articles and book chapters Including open access content Bahwa disini Science Direct memang digunakan untuk pencarian Artikel-artikel jurnal dan book chapter Ataupun mungkin konten-konten open access lainnya yang bisa diakses secara Cepat dan mudah tentunya Nah disini ada Kata journal And books ya Ada journals and books Kemudian ada register Dan sign in Kalau kita Ingin mendaftar Langsung saja kita Klik register ya Tapi Tidak wajib sebenarnya untuk mendaftar di Situs Sign Direct ini untuk mencari sebuah artikel Di bawahnya disini ada tiga menu yang bisa digunakan Yang pertama ada find articles with these terms ya Jadi disini kita menggunakan kata kunci sebagai awal ya Untuk mempermudah dari pencarian sistem untuk mendeteksi artikel-artikel yang Fokus pada kata kunci yang kita tentukan di awal Kemudian menu yang kedua adalah Indies journal or book title Ini adalah menuliskan nama jurnal ataupun buku Ya ketika kita sudah Mendapatkan satu jurnal Misalnya nama jurnal Yang kita ketahui ataupun nama buku yang kita ketahui Dan spesifik lagi kita menggunakan Menuliskan author ya Saya mencoba menuliskan kata kunci saja Di sini ya Untuk mempermudah saja pencarian Saya mencoba menuliskan kata kunci adalah Educational Technology Yaitu adalah teknologi pendidikan Ini tidak perlu saya tuliskan yang nama jurnal dan autornya Cukup kata kuncinya saja Kata kunci ini sangat penting Dalam pencarian di mesin pencari Untuk mempermudah sistem itu Melihat judul-judul artikel yang sesuai dengan kata kunci tersebut Langsung saja di sini ada search Kita klik search Nah nanti kita Nah ini tampilan Ketika saya menggunakan kata kunci educational technology Ya di Science Direct ya Saya scroll ke bawah Muncul beberapa Bahkan ratusan ribu ya Kalau di sini dilihat adalah 276.914 hasil Yang mengacu pada kata kunci educational technology Di sini saya scroll ke bawah Ada yang di blok ya Warnanya Saya mencoba agak perbesar sedikit Ini yang di blok warna orange ya Di sini kata kuncinya muncul di sini Beberapa judul Kita coba lihat Saya scroll ke bawah Udah muncul ya Begitu banyaknya artikel-artikel ilmiah Dengan kata kunci educational technology Ini bahkan sampai ratusan ribu ya Kemudian di sisi kirinya Di sini ada beberapa menu lagi ya Untuk memfilter ya Karena kita akan mencari ya Yang sangat spesifik Ini belum semua belum spesifik Walaupun kata kuncinya educational technology ya Kita perlu yang lebih spesifik lagi Kita coba filter gitu ya Semisal Kalau mahasiswa ya S1, S2, S3 ingin mencari Sebuah referensi gitu ya Untuk tugas Skripsi semisal Ataupun tesis Ataupun disertasi Dosen memberikan syarat Atau universitas gitu ya Untuk 5 tahun terakhir Semisal gitu ya Dan kalau belum di filter ini kan Harus cek satu persatu gitu ya Nah dengan filter tahun ini akan mempermudah kita ya Dalam mencari jurnal terbitan tahun berapa gitu ya Kita coba 5 tahun terakhir Kalau sekarang 2024 Berarti mundur ke belakang 2019 Nah di sini Ini kita klik saja 2019, 2020, 21, 22, 23, 24 Kemudian di bawahnya ada filter article type ya Tipe atau jenis article gitu ya Karena ada beberapa jenis article ya Tidak semua hasil riset Ada yang konseptual Ada yang review gitu ya Book review Nah di sini kita lihat Banyak macam ya Di sini ada review articles Ada reshoot articles Ada encyklopedia Ada book chapters Ada conference abstracts Ada book reviews Dan masih banyak lainnya Kalau kita menginginkan artikel tersebut berasal dari research Ya tentunya kita coba pilih yang research articles Ya Nah ini sesuai kebutuhan saja ya Saya contohkan yang dari nanti munculnya adalah Artikel dari hasil penelitian Kemudian di bawahnya adalah publication title ya Judul publikasi atau nama jurnal tersebut Ini ada yang sudah muncul ya Ada Helion, Journal of Cleaner Production Ada Prosedia Computer Science Computers and Education Dan masih banyak lainnya Kalau kita menginginkan Salah satu Atau beberapa nama jurnal tersebut ya Bisa gitu ya Misalnya Helion ini merupakan kisah satu gitu ya Tapi tidak perlu ya Di sini mencantar Memfilter ini Tidak apa-apa gitu ya Karena sudah terwakili gitu Dengan kata kunci educational technology tadi Tapi kalau menginginkan juga Juga bisa gitu ya Kemudian subject areas Ataupun bidang keilmuannya di sini ya Ada social science Ada medicine and dentistry Ada environmental science Ada psychology, business Dan masih banyak lainnya tentunya ya Kemudian bahasa di sini ya Ada bahasa English Biasanya bahasa English yang muncul 68 ribu ya Dibandingkan bahasa yang lain ya Kemudian jangan lupa yang paling penting ini Yang paling penting biasanya dicari oleh mahasiswa gitu ya Baik mahasiswa sarjana, master Bahkan postgraduate S3 ya Untuk mencari menginginkan yang open access gitu ya Open access itu apa? Kita Jadi ada dua jenis ya Jurnal itu ya Open access sama plus access Kalau kita lihat definisi Coba di Wikipedia Di sini saya mencoba di Wikipedia Apa sih open access itu ya? Open access itu dalam bahasa Indonesia adalah Akses terbuka Maksudnya apa akses terbuka? Dengan tanda ini ya Logonya kunci gembok yang sudah terlepas dibuka gitu ya Nah kita coba Diskusikan ini Akses terbuka dalam bahasa English Open access atau umumnya disingkat OEI gitu ya Mengacu pada hasil penelitian daring Yang bebas dari semua pembatasan akses Ya semisal biaya akses Banyak kan Kita mencari yang gratis ya Jadi ketika kita membuka dan mendownload artikel tersebut Kita tidak terkena biaya apapun gitu ya Jadi Bebas dari akses biaya Dan bebas dari banyak pembatasan penggunaan lainnya Semisal hak cipta gitu ya Karena penulis juga Ataupun jurnal menetapkan Creative comments misalnya ya CC by Atau CC by SA dan sebagainya itu Ya kadang kalau itu menetapkan yang berbayar gitu ya Terkena hak cipta ini Dan tentunya close access menjadi close access Tapi kalau akses terbuka Kita sangat Dipermudah Adanya open access sebenarnya ya Untuk penyebaran luasan keilmuan Sehingga Jurnal-jurnal yang terindek di seluruh dunia ya Terutama Skopus Ataupun Web of Science gitu ya Dan lainnya sebagainya Itu bisa terbuka secara gratis gitu ya Untuk bisa diakses Dibaca gitu ya Dibuat sebuah referensi gitu ya Nah ini ya Untuk open accessnya Jangan lupa ini di Science Direct Itu untuk di filter Diklik open access ya Jadi nanti untuk Memunculkan artikel-artikel yang memang Langsung bisa di download ya Dan bisa dibaca sebagai referensi ya Kita coba ambil salah satu Contoh ya Salah satu contoh saja Judul yang nanti kita bisa download dan Dibaca sekaligus Terus diberjadikan referensi gitu ya Saya akan mencari sebentar ini ya Scrolling yang cocok ya Dengan Judul yang mendekati Educational Technologies Ini mungkin di Paper ini ya Dari penulisnya Paul Rottwey Astrid Schepman ini ya Judulnya adalah The Impact of Adopting AI Educational Technologies On Projected Course Satisfaction In University Students Kalau open access di Science Direct itu Muncul ada View PDF ya Beda dengan yang close access Biasanya muncul per case Sehingga Artikel tersebut terbuka Jika kita membayar dulu ya Membayar dulu Kalau open access langsung ya Ini coba sebelum kita View PDFnya ya Kita coba melihat metadata Informasi yang tertera di artikel tersebut Nah ini ya Sudah muncul Saya klik tadi ya Kalau dilihat Di tampilan ini Ada beberapa Menu ya Fitur-fitur Dan metadata Informasi dari Artikel dan jurnal tersebut Pertama disini ada View PDF View PDF ini untuk melihat PDF naskah langsung Karena kita tidak cukup Kalau melihat Metadata Di Di Science Direct ini Karena kita perlu data utuh Biasanya memang di View PDF Kemudian kita Langsung Diarahkan ke Nama jurnalnya Disini ada Computers and Education Artificial Intelligence Volume 5 2023 ya Jadi volume 5 Tahun 2023 Jadi ini terbitan Tahun 2023 Sangat Hangat ini ya Masih baru itu ya Dengan judul Dengan judul The Impact of Adopting AI Educational Technologies On Projected Course Satisfaction in University Students Ini cocok untuk Anak-anak pendidikan Yang Lagi riset Tentang teknologi pendidikan Khususnya adalah Artificial Intelligence Dan ini masih hangat Tahun 2023 Kalau saya scroll ke bawah Ini penulisnya ada Dua ya Paul Rottwey dan Astrid Shepman ya Dari United Kingdom Di School of Psychology University of Chester ya Jadi jurnal Artikel ini diterima Tanggal 8 Februari 23 Revised 26 April 2023 Accepted Ya 15 Juni 2023 Kemudian Tersedia secara online 22 Juni ya Jadi 22 Juni Sudah tersedia secara online Dan bisa dibuka secara gratis Open Access Nah disini Di metadata Tentunya Ada beberapa informasi Yang pertama adalah Abstract gitu ya Abstract Ringkasan dari keseluruhan Artikel tersebut Benar ada kata kuncinya Ada introduction Ya Sesuai dengan template Yang digunakan Nah ini kan kadang Kalau menggunakan Ini juga bisa Tapi kalau saya sih Kurang Enak dibaca ya Kalau tidak PDF ya Kita coba langsung Mengarah ke PDF nya langsung Ya langsung di Klik Menu View PDF Nah disini nanti Diarahkan langsung Ke PDF nya Kita juga bisa langsung Mendownload ya Nanti ya Untuk disimpan Di Laptop kita Kita tunggu sebentar ya Masih Loading Kadang ini agak terlalu lama ya Terkait juga Sinyal mungkin ya Tapi tidak apa-apa Yang pasti ya Nanti kalau Bapak ibu Pemirsa Ya Mahasiswa Bapak ibu dosen Guru Untuk Mendownload View PDF ya Kalau ini open access Biasanya ada kata Purkis ya Dan tidak bisa Dibuka secara penuh PDF nya tidak ada Mungkin itu Penjelasan dari Saya Yang pertama Cara pencarian Artikel Yang terindeks Kopus Dengan menggunakan Situs Science Derek Sampai jumpa Di Kesempatan harinya Yang Tentunya akan Saya jelaskan Beberapa Aspek-aspek Akademik Ilmiah Tentunya di bidang Penulisan Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati